selamat menikmati Hai kalau pakai kita udah siap kita banyak jadi kita harusnya persiapkan kecepatan yang bagus ini adalah harap untuk pembibitan ya seperti kita lihat jarak antara lubang satu dengan lubang yang lain dibuat sengaja dekat ya jadi ini bisa untuk netpot yang lumayan banyak kebetulan ini ada yang benih yang masih berusia dua hari ya jadi untuk pemindahan setelah semai disini bisa untuk sampai berusia dua minggu jadi setelah usia dua minggu disini kita bisa pindahkan lagi ke rak untuk pembesaran dan ini adalah rak untuk pembesarannya jadi jaraknya lumayan jauh untuk pembibitannya sendiri misalkan di rak pembesaran ini ada 44 lubang ya jadi pada saat kita menyemai dan di rak untuk pembibitan itu harus lebih dari 44 karena tidak semua benih itu bisa bagus jadi pada saat pemindahan ke tempat pembesaran itu udah dipilih yang bagus jadi hasilnya pun akan seragam seperti ini jadi kalau misalkan disini ada 44 lubang maka untuk di tempat pembedihannya sendiri kita bisa bikin 60 atau 55 lubang jadi yang bagusnya kita pindahkan ke sini dan yang jelek kita buang saja pertama-tama kita potong fokus seperti ini ya kita potong ke sini nah itu kita kasih air ya kita pasai dengan air sekarang kita lubangi tengahnya sekarang kita sembahy benihnya satu lubang satu ya nanti setelah selesai nanti setelah selesai kita tunggu selama 2 hari dari sepatu baiklah setelah sepatu dari kita sudah berumur 2 hari ya jadi kita sudah siap untuk dikasih cacat jadi kita siap untuk dikasih cacat sekarang usianya sudah satu minggu lebih ya sekarang usianya sudah satu minggu lebih ya ini adalah pak choy yang berusia 2 minggu ya kita lihat ada beberapa yang tunggu kurang bagus jadi nanti yang kita pindahkan adalah pak choy dengan pertumbuhan yang bagus yang kecil seperti ini kita buang saja baiklah sekarang kita pindahkan saja sekarang sudah kita pindah semua ya jadi ini sisanya yang kecil-kecil ini bisa kita buang saja karena pertumbuhannya tidak akan maksimal dan ini yang sudah kita pindah ya ini sudah bagus semua jadi kelihatan merata ya pembesarannya saya rasa untuk kali ini sudah cukup semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih